Intro Selanjutnya berakhirnya pembatasan sosial berskala besar membuat gugatan perceraian di Banjarmasin melonjak drastis Berdasarkan data pengadilan agama kelas 1A Banjarmasin pasca penerapan PSBB di kota Banjarmasin hingga akhir bulan Mei lalu gugatan perceraian yang masuk di pengadilan agama Banjarmasin melonjak drastis Pada bulan April pengadilan agama Banjarmasin hanya menerima 9 kasus cerai talak dan 24 cerai gugat dan di bulan Mei hanya menerima 2 kasus cerai talak dan 4 cerai gugat Sedangkan bulan Juni setelah selesainya penerapan PSBB gugatan cerai talak berada di angka 50 kasus dan cerai gugat 146 kasus Hal tersebut juga akibat dibatasnya pelayanan di pengadilan pada masa PSBB dan banyak yang menunda gugatan perceraiannya dan setelah selesainya PSBB terjadilah peningkatan kasus perceraian di bulan Juni Setelah dibuka PSBB itu sekitar bulan Juni masyarakat yang tadinya menunda memasukkan perkaranya di pengadilan agama yang sit itu kemudian mereka di bulan Juni itu setelah PSBB dibuka otomatis banyak masuk perkara ke pengadilan agama masin Di angka berapa itu? Di angka yang tadinya kita cuma menerima di bulan Mei, bulan April dan Mei itu hanya 9 perkara dan 2 perkara Di bulan Juni ini kita menerima 50 perkara untuk cerai talak dan cerai gugatnya ada 146 perkara Kemudian dispensasi kawin itu ada 17 perkara Ada pun gugatan perceraian pada tahun 2020 ini hingga bulan Juni tercatat sebanyak 715 kasus Sementara dibanding tahun lalu hingga bulan yang sama tercatat ada 785 kasus Sementara faktor penyebab perceraian masih didominasi oleh masalah ekonomi disusul perselisihan atau pertengkaran terus-menerus Isan Bancar TV